Terpergok mencuri sepeda motor, seorang pemuda di desa Cileles Kabupaten Tangerang nyaris tewas akibat dihakimi masa. Meski tiga pelaku awalnya sempat kabur setelah mengambil sepeda motor korban, namun satu pelaku berhasil ditangkap warga. Pelaku berhasil diselamatkan setelah seorang anggota TNI yang melintas menghalau warga yang terus menghakimi pelaku yang sudah tidak berdaya. Menurut Ketua RT 03 Desa Cileles, peristiwa bermula saat pelaku dengan dua temannya mencuri sepeda motor milik seorang warga yang ada di toko sembako. Namun saat akan membawa sepeda motor curiannya, korban melihat pelaku dan langsung berteriak minta tolong hingga mengundang perhatian warga di lokasi kejadian. Meski sempat membawa kabur sepeda motor korban, namun satu dari tiga pelaku yang dikejar warga tertangkap lantaran terjatuh dari sepeda motornya. Oke, duduk bareng sama saudara saya, terus ada teriak maling, saya ikut ngejar ke jalur dua ke Cika Sungka Perumahan, dapatnya di rumah adi saya tuh jalur dua. Berarti si pelaku itu malingnya di arah mana sih? Di arah adiasa Pak, di Ruko Adiasa, ala jumlahnya tuh ibu yang punya motornya. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cisoka. Unit reskrim Polsek Cisoka pun masih melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku yang kabur. Aril Meranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Terima kasih telah menonton!